Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti apa keseruannya di asap pusat Oke langsung kita lanjut Oke guys dan akhirnya gue sampai juga di asap pusat Jalan kaki menuju kuil asap pusatnya ya Karena kan ini gue masih di subway Kita gak jauh jalannya Cuma 10 menit Kita udah sampai kuilnya ya Dan akhirnya gue sampai di asap pusat Yang super renyek banget Dikarenakan ini lagi golden week Banyak banget orang-orang datang kesini untuk peliburan ya Ini penuh banget banyak banget orang Terus dilihat oleh kalian Di belakang gue Di depan gue Penuh banget ya guys Jadi kita coba jalan-jalan ke kuilnya ya Ini nama kuilnya yaitu Sensoji Temple Pintu masuknya ada di belapang Eh di depan Itu pintu masuknya namanya Hachimon Gates Disini juga banyak tetang beca tradisional ya Beca tradisional disini kayak gini nih Dan inilah gerbang masuk menuju Sensoji Temple ini penuh banget Banyak banget orang yang ngeliburan guys bisa dilihat Dan banyak juga orang yang berfoto-fotoria Tapi Kayaknya sih gue harus jalan-jalan dulu ke dalem Karena kan gue mau melihat Suasana disini itu kayak gimana ya Cuman jujur aja Ini penuh banget guys Banyak banget orang Baik disini Baik disini ada turis mancanegara Atau turis domestiknya juga Ada datang kesini semua Dikarenakan ini lagi musim liburan di Jepang Jadi disini penuh banget Oke kita langsung lihat ke dalem ya guys Saya 600 Saya 60 Ya Ya Ta 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan ini ada beberapa orang yang sedang berdoa Orang-orang melempar koin dan berdoa disini Ini kepercayaan orang disini memang seperti itu ya guys Oke kita lanjut guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys paling segitu aja untuk episode vlog gue kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Oke di akhir kata gue ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang udah nonton Sampai jumpa lagi di vlog gue yang selanjutnya